Intro Halo Traders, salam investasi kembali bersama saya Indra Yudisira dalam VBIS Forex Market Universe Sampai beberapa hari terakhir beberapa data menunjukkan bahwa kecenderungan informasi ataupun sinyal dari benua Eropa dan juga dari Amerika masih cenderung mix dimana pada pekan lalu kecenderungan menguatnya euro dan ponsel link terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan masih belum dapat memberikan suatu sinyalmen bahwa pola tersebut akan membentuk suatu pola rally yang cukup kuat Data terakhir dari kantor statistik Inggris menunjukkan bahwa sektor perumahan di negara tersebut menunjukkan suatu peningkatan kinerja dan indikator right move HVI dilaporkan meningkat ke angka 1,6% Sementara itu dari kawasan euro dilaporkan bahwa keyakinan ataupun sentimen investor dan analis institusional terhadap prospek perekonomian di negara Jerman secara diluar dugaan menunjukkan suatu pelemahan hal dilunjukkan dengan angka pada indikator Jerman GEW Economic Sentiment yang turun ke angka 53,3 dari 54,8 padahal sebelumnya beberapa ekonom memperkirakan bahwa indikator yang cukup signifikan tersebut ataupun juga merupakan indikator yang high impact dapat memberikan suatu indikator ataupun indikasi yang cukup baik bagi perekonomian di Jerman sedangkan data-data yang sudah dirilis dapat kita lihat pada chart berikut dan untuk pekan ini data high impact yang diperkirakan akan memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap pergerakan pasar yaitu rilis data keputusan moneter ataupun kebijakan moneter dari Bank of England dimana secara umum diperkirakan bahwa Bank of England masih akan menahan suku bunga acuan dan komposisi dari suku bunga acuan pada Dewan Gubernur BOE diperkirakan masih cenderung menunjukkan suatu kebulatan bahwa mereka akan cenderung mempertahankan stimulus moneter secara teknikal untuk per euro dolar dapat kita lihat bahwa per ini sudah menunjukkan suatu pola rising wage breakdown dan 1.0528 kami perkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1.0981 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat kami mengharapkan bahwa pada pekan ini euro akan bergerak beris terhadap dolar Amerika Serikat lalu untuk pair GBPUSD dapat kita lihat bahwa kisaran 1.4698 dapat merupakan kisaran support kuat untuk pekan ini dan 1.5067 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat GBPUSD berada dalam pola channeling up breakdown dan kecenderungan secara teknikal terdapat suatu tekanan terhadap mata uang ponseling Inggris dan untuk itu kami memperkirakan bahwa pon akan bergerak beris terhadap dolar Amerika Serikat pada pekan ini demikian GBPUS Forex Market Movers untuk kali ini happy trading dan salam GBPUS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!